Halo Badminton Lovers, pertarungan sesama wakil Jepang terjadi di babak semifinal Badminton Asia Junior Championships 2023 dimana Maya Taguchi dan Ayata Maki harus menghadapi kompatriotnya yaitu Meisudo dan Naoyama kita Hai! 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 selamat menikmati 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 setelah berduel selama 40 menit Meisudo dan Naoyamakita berhasil mengalahkan Maya taguchi dan ayat tamaki melalui pertandingan stride game setelah memenangkan game pertama dengan skor 21 16 Meisudo dan Naoyamakita mendapat perlawanan sengit di game kedua dari kompatriotnya itu kedua pasangan ganda putri jepang itu terus berbalas serangan untuk saling menyamakan dan bergantian memimpin kedudukan pertandingan ketat itu berlangsung sepanjang babak kedua hingga di akhir game beberapa kesalahan sendiri yang dilakukan pasangan mayat Taguchi dan Ayat Tamaki dengan smash dan pengembalian bola yang terlalu memanjang serta membentur net kemudian membuat pasangan Mei Sudo dan Nao Yamakita berhasil memimpin Sudo dan Yamakita terus berhasil menjauh hingga mereka memiliki 4 match point setelah itu kesalahan sendiri justru dilakukan pasangan Mei Sudo dan Nao Yamakita dengan pengembalian bola yang seringkali membentur net sehingga pasangan mayat Taguchi dan Ayat Tamaki berhasil memaksa terjadi jus setelah mendapat 4 point beruntun pada poin tambahan itu kedua pasangan itu baik Mei Sudo dan Nao Yamakita maupun mayat Taguchi dan Ayat Tamaki juga terus saling bergantian menyamakan kedudukan pasangan Mei Sudo dan Nao Yamakita akhirnya berhasil memastikan kemenangannya di game kedua dengan skor 27-25 memanfaatkan kesalahan yang dilakukan mayat Taguchi dengan bola lambung yang terlalu memanjang serta kemudian netting Mei Sudo gagal diantisipasi lawannya dengan kemenangan ini pasangan Mei Sudo dan Nao Yamakita berhak melaju ke babak selanjutnya di babak final mereka akan menghadapi wakil Korea yaitu Park Seo dan Yeon Seo Yeon yang pada laga lain berhasil mengalahkan ganda China terima kasih telah menonton!